Apakah benar bahwa Irfan Hakim Hengkang dari Indosiar dan beberkan alasannya di podcast Denny Sumargo? Pelawak, presenter, pemeran, dan konten kreator asal Indonesia, Haji Irfan Hakim Firmansyah, S.A.G., lahir pada tanggal 15 Oktober 1975 sebagai putra ketujuh dari delapan bersaudara pasangan Haji Roshid Sukarya dan Hejik Juwarya. Awal karir profesional Irfan dimulai sebagai model dan kemudian merambah menjadi bintang iklan, pemain sinetron, serta pembawa acara. Beberapa acara yang pernah dihadirinya antara lain Game Zone, Unik, KDI 3, KDI 4, KDI 5, Titian Semangat, dan Insert Pagi. Sedangkan untuk sinetron yang dibintanginya adalah Anak Mami Jatuh Cinta, Joe Bebek, Kurindu Jiwaku, Putri Keempat, dan Bang Jagur. Pada tanggal 7 Juli 2007, Irfan menikahi Della Sabrina Indah Putri, Putri Sematawayang Panglima Kodam, Pangdam, 7 Mirabwana Mai Jenteni Arief Budi Sampurno, yang lulus dari D3 Teknik Informatika STT Telkom tahun 2004. Mereka dikaruniai seorang putri bernama Aisyah Maidina Hakim pada tanggal 1 Mei 2008. Selang dua tahun kemudian, mereka dikaruniai anak kembar laki-laki dan perempuan, Rakana Hakim dan Raina Hakim, pada tanggal 21 Mei 2010. Dan pada tanggal 21 Juli 2014, mereka dikaruniai seorang putra bernama Cavits Jalu Hakim. Terakhir, pada tanggal 25 Mei 2019, mereka dikaruniai anak laki-laki kelima bernama Zaki Mohamed Hakim. Aru Baru ini, sebuah video berjudul, Akhirnya. Densu undang Irfan Hakim siang ini soal keluar Indosiar lagu baru Lesti Insan Bias, mengklaim bahwa Irfan Hakim hengkang dari Indosiar dan beberkan alasannya di podcast Deni Sumargo. Namun setelah ditonton, video tersebut hanya berisi kolase foto dan video Irfan Hakim, Deni Sumargo, Lesti Kejora tanpa bukti dan informasi yang akurat tentang klaim tersebut. Oleh karena itu, klaim dalam judul video tersebut adalah HOAX. Terima kasih telah menonton!